udah muncul duluan itu adalah yang otomatik dengan movement TMI NH35 Seiko nah kali ini Flush ngeluarin Terima kasih telah menonton, selamat datang kembali di YouTube channel Maskwatch masih bersama saya, Tio lagi-lagi kali ini gue akan bahas micro brand yang sebetulnya kalau pengeluar lama udah tahu ya apa yang akan gue bahas so, langsung aja stay tune yo, micro brand yang mau gue bahas tadaaa dari box ini kalian udah tahu kan, langsung aja ya gue open boxnya apa tipe apa yang kira-kira ada di dalam ini nah gambar layarnya udah kelihatan langsung ngebuka buang boxnya pung jeng jeng well ini adalah model atau varian terbaru dari family Flush well, sebetulnya kalian udah tahu kan sebelumnya kalau Flush yang udah muncul duluan itu adalah yang automatic dengan movement TMI NH35 Seiko nah kali ini Flush Marine Chronograph dengan movement Meka Quartz ya ini namanya adalah Spinnaker 508501 Flush Chronograph dengan hybrid strap nah kenapa gue bilang hybrid strap berarti ini yang akan gue bahas di strapnya dulu ya karena sebetulnya ini hybridnya penggabungan antara silicon rubber sama leather jadi kalau kalian bisa lihat yang bagian depan ini adalah lapisan leather tapi kalau yang bagian belakangnya ini adalah silikon strap jadi tujuannya sebetulnya kalau silikon strap ini kan sebetulnya udah dibilang water resist ya kalian berkeringat pun juga gak akan nyerep gak masalah terus tapi untuk di depannya supaya kelihatan lebih casual atau mungkin lebih elegan jadinya dikasih leather material atau kulit ya nah untuk strapnya sendiri ini lebarnya adalah 20mm jadi kalian boleh seneng banget yang suka ganti-ganti strap tinggal pasang strap 20mm ganti-ganti apa aja oke ya dan ini buat melepasnya gampang karena disini udah ada quick release spring bar yang udah built-in di strapnya oke oke langsung gua bahas ke spek yang lainnya seperti tadi yang gua bilang movementnya disini adalah TMI Seiko Mecha Quartz Chronograph ya style date nya disini tetap big date ya jadi tanggalnya besar di angka 12 ini namanya big date jadi kalian udah bisa dengan jelas ngeliat tanggalnya disini kalau bezelnya sendiri ini unidirectional bezel ya wah kliknya juga renyah banget gua suka nih kliknya kayak gini gak terlalu loose tapi gak terlalu kenceng juga sih enak banget rasanya ah kliknya berhenti hmm apa ini namanya ya kalau bilang dot bezelnya itu pas banget di tengah jadi presisi banget ya kalau luminous tetap ada ya nanti terangnya seperti apa gua bisa kasih shot buat kalian khusus untuk loomnya ya langsung aja gua bahas di case nya ini kurang lebih case nya gedenya 43mm masih gak terlalu gede ya buat ukuran orang Asia sama case thickness nya disini adalah 13mm dan gak terlalu tebel untuk ukuran jam dengan movement jepen ya kalau dial nya sih ini black dial ya dan so far dari semua varian warna ini yang paling gua suka karena black red jadi kesannya maco tapi sekaligus elegance juga sporty nya juga dapet nah untuk lock to lock nya disini kurang lebih masih on hands nya kurang lebih kayak gini ya nah pergelangan gua kecil tapi masih keliatan oke kan disini gak terlalu gede glass material nya disini masih di sapphire crystal case material nya stainless steel dengan two finishing ada beberapa parts yang polish terutama di edge nya sama untuk yang disebelahnya disini ini finishing nya brushed nah untuk back case nya sendiri ini screw case back ya tapi disini gak see through tapi tetep ada lambang layarnya khas spinnaker disini ya water resistance nya itu 150 meter nah untuk clasp nya sendiri ini masih buckle ya classic buckle dengan grafir logo spinnaker ya tulisan spinnaker nya disini nah untuk movement nya sendiri jadi ini masih pake TMI seiko mecha quartz jadi mungkin di video yang udah waktu bahas hidrofoil aku udah jelasin ya tentang mecha quartz seperti apa itu sama movement nya so ini buat kalian yang pengen tampil sporty dan gak bisa lepas dengan style chronograph terutama kalian yang mungkin baru denger mecha quartz dan kalian tertarik dengan ini ini aku rekomendasiin banget buat kalian liat aja nih style nya macho sporty elegans juga kayaknya semua style udah jadi satu disini pake baju apa aja juga oke well itu tadi spinnaker flus chronograph yang udah gua bahas ya buat kalian yang ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar yang mau belanja bisa langsung ke web kita di jamtangan.com jangan lupa subscribe karena kita punya agenda agenda yang mungkin giveaway buat kalian itu akan berkala secara rutin jadi jangan lupa like jangan lupa subscribe comment lupain tombol dislike sekian dulu and see you on the next video okay bye 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 sub indo by broth3rmax